Halo semuanya kembali lagi di channel ini softcreate bersama saya Wan Saurudin nah di kesempatan kali ini kita mau membuat login tapi dengan syarat seperti ini untuk tampilan loginnya mungkin nanti tidak mirip seperti ini karena kita custom ya, bebas yang penting ada username sama password lalu tombol masuk untuk databasenya kita bisa menyiapkan seperti ini ini sudah disediakan dari sana ada nama pengguna, username sama password nah disini saya sudah membuat databasenya bisa diperhatikan disini di phpmeadmin untuk databasenya disini saya menggunakan iwan underscore latihan usk nah disini kita fokus di tabel nama pengguna oh sorry usk underscore pengguna disini ada 4 kolom yaitu adi pengguna dia primary key, integer, dan autoincrement nama underscore pengguna varchar255 username juga varchar255 password juga varchar255 nah disini saya asumikan kalian sudah membuat seperti ini disini lalu sudah ada datanya disini ada sylvia, ada rania, lalu passwordnya juga ini sudah ada nah selanjutnya kita bisa mengakses di projectnya disini saya sudah membuat juga latihan usk underscore iwan ya oke, habis itu kita fokus disini kita masuk ke application config autoload disini helper sudah saya buat url lalu di librariesnya kita tambahkan database lalu session kenapa? karena disini session digunakan untuk login nanti selanjutnya kita masuk ke database application config database ya disini jangan lupa kita isikan username nya kalau di windows biasanya passwordnya itu 0 nama database nya tadi iwan underscore latihan usk kita cek lagi ya iwan underscore latihan usk disini perhatikan nah iwan underscore latihan usk sama ya sudah kalau di store itu kita isi passwordnya disini sesuai dengan password di aplikasi kalian di us kalian disini saya ada passwordnya kalau di windows biasanya kosong oke kalau sudah kita bisa mengakses di localhost slice latihan usk latihan usk underscore nama kalian disini saya menggunakan nama underscore iwan saya akses nah gak ada error gak ada error berarti disini database nya tadi terkoneksi dengan benar selanjutnya kita bisa mencari kita bisa menggunakan bootstrap untuk desain nya mencari seperti ini kita cari aja bootstrap kita cari bootstrap lalu kita pilih ini ada tombol download kita download kita download saja disini udah ada V5 ya V5 V5 atau V4 ya kita cari V5 aja yang terbaru gak apa-apa kita pilih ini yang compilet nah sudah ke download ya kita buka saja nah disini udah ada bootstrap 5 kita tinggal buka kalau disini ada varweb html kalau kalian mungkin di sum htdocs ya lalu buka folder yang sudah kalian buat sebelumnya disini saya menggunakan latihan usk iwan kalau kalian berarti latihan usk ada score nama kalian nah disini saya tinggal membuat ini ada assets folder assets ya terus kita buka disini udah ada bootstrap CSS dan JS nya disini saya juga udah ada folder bootstrap ini seperti ini nah ini kan ada CSS dan JS disini bisa kita drag saja kesini lalu kita ubah namanya menjadi bootstrap nanti dalamnya sama ada CSS dan JS disini juga udah ada CSS dan JS disini saya ternyata sudah ada kalau sudah kita tinggal memanggil nah disini kita akan membuat login ya index.php slice untuk login mungkin kita bisa membuat seperti ini mungkin admin nah admin karena kita belum ada nanti admin slice login gini ya berarti kita tinggal membuat controller new file control s kita kasih nama admin .php nah kita copy saja dari welcome control a control c kita paste disini ini kita ubah menjadi admin ini kita hapus lalu kita disini tinggal membuat public function login login this slot view admin login ya kalau sudah kita akses lagi kesini nah ada peringatan admin login php belum ada kita tinggal membuat views kita klik kanan new folder admin kalau sudah admin klik kanan new file control s kita kasih nama login .php ya disini kita kembali kita reload udah kosong ya berarti udah benar disini kita tinggal tanda seru tab 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 sampai kesini lalu kita ubah menjadi login habis itu kita tinggal memasukkan tadi CSS untuk bootstrap kita bisa menggunakan link tab udah ada style sheet disini kita bisa menggunakan php tab flow echo base url kita masukkan nih bootstrapnya tadi dimana di aset ya petik aset slice di dalam aset ada bootstrap ada css nah berarti disini kita aset bootstrap slice css slice bootstrap .min .css nah ini untuk yang bootstrapnya untuk yang javascriptnya dari bootstrap kita tinggal menggunakan script tab src sama dengan sama kayak atasnya php tab echo base url aset bootstrap slice js slice bootstrap .min .cs nah kalau sudah kita kembali ke sini kita reload kita klik kanan inspect element pastikan disini gak ada yang merah kalau salah misalkan disini saya salah javascriptnya nah ini ada error nih kita klik nah ini kelihatan disini bahwa nah sorry disini kelihatan kalau bootstrap.min.js nya gak ada not found berarti kita salah url disini gitu ya oke kita lanjutkan kesini bootstrap.min.js kita kembalikan setelah sudah bisa kita tinggal membuat yang namanya div div container lalu kita kasih div row lalu kita kasih div card nah disini kita bisa saya suka warna card info warna biru ya card info disini kita bisa buat card header ctrl shift d ini body ctrl shift d ctrl d router nah disini kita bisa masukkan form action method pause nah disini kita block ctrl shift arah ke atas nah tap lho gak bisa ini di tap satu satu ya lho di tap gak bisa ini nah apa ini aneh ya lho nah nah sudah seperti ini disini kita tinggal ubah menjadi form login ini bawahnya kita kasih button tipe submit class btn btn primary masuk seperti ini ya kembali udah jadi ya nah ini udah ada masuk udah ada tombolnya disini kita tinggal masukkan div row div mb3 disini kita label misalkan username input tipe text name nya username class form control kita copy taruh bawahnya lagi save ini kita ubah menjadi password tipenya juga password kita save kita jalankan kita jalankan udah jadi ya ada username sama ini passwordnya untuk menambahkan tulisan di tengah sini kita bisa menggunakan placeholder placeholder masukkan username di sini juga kita bisa menambahkan placeholder masukkan password kita save nah disini udah ada ya udah sesuai kita bisa menambahkan require disini required supaya kalau nggak diisi nanti dia keluar peringatan required oke kayak gini aja kita save kita jalankan lagi nanti kalau di klik nah keluar harus diisi gitu ya oke selanjutnya kita masuk ke controller nya admin login nah disini ya ini untuk mengecek nih kita bisa menggunakan model ya kita nanti disini akan memanggil model this slot model admin model terus kita disini this admin model login nah disini kita bisa menggunakan login disini kita tinggal masuk ke application models kita klik kanan new file ctrl s kita kasih nama admin underscore model dot php php tab disini kita kelas admin model extends ci underscore m model nah kita buat fungsin baru fungsin login kayak gini ya nah disini kita mengecek nih kita cek dulu ya untuk if not empty dollar disk input post nah ini nanti untuk mengecek apakah datanya udah masuk apa belum kalau ini gak kosong maka kita tinggal masukkan aja dollar data sama dengan dollar disk input post nah data ini nanti digunakan untuk masuk disini saya akan mencari datanya dulu dollar user dollar disk db get word kita akan mencari data dari usk underscore pengguna roll array yang usernamenya usernamenya adalah data username data username adalah yang di inputkan disini nanti terus dicari nah username ini ada apa enggak kalau ada maka tinggal dicocokkan passwordnya ya nah kita cek dulu nih if empty dollar user gini aja langsung aja ya if dollar user password sama dengan dollar data password nah berarti disini kita menyamakan nih password yang dimasukkan disini dengan password yang ada di database itu sama apa enggak dengan username nya kalau sama maka kita akan mengarahkan ke redirect base url admin index kalau salah kita tetap ke redirect redirect gini aja kita return true kita disini return false nah kalau passwordnya ada dia return true kalau passwordnya enggak cocok kita return false nah disini kita tinggal masukkan ini dollar login if dollar login kalau loginnya benar maka dia redirect ke base url admin index maka dia nanti akan kesini kalau benar kalau salah dia akan mengarah ke tetap kesini tetap lanjut ke bawah sini tapi ada pesannya pertama mungkin dollar pesan sama dengan kosong tapi kalau disini kita bisa masukkan dollar pesan sama dengan maaf user name atau password anda salah begini ya kita bisa masukkan disini pesan 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 oke nah kalau sudah seperti ini oke disini kita bikin ini dulu di login ini admin model login kalau benar maka kita kasih ini dollar disk session set user data nah set user data berarti kita bisa bikin ini login dollar user berarti kalau dia session login nanti kita bisa mengecek untuk loginnya selanjutnya disini salah nah kita bisa mengecek nih di bootstrap di bootstrap yang 5 tadi untuk menambahkan alert di dokumentasi kita cari yang namanya alert nah alert nah alert itu seperti ini nah kita butuh yang merah nih merah berarti yang ini danger ya danger itu nah kita bisa copy ini kita masukkan kesini yang login ini nah kita bisa tambahkan di row ini ctrl v oke kita bisa div md3 nah kita kasih if lagi if not empty dollar pesan jadi kalau ada pesan dia akan menampilkan ini kalau gak ada dia kosong kayak gitu ya memang pesannya apa kok keluar ya sorry awisurnya atau pasport anda salah loh padahal kan oh iya kalau disini kita langsung kayak gini ternyata oh gitu berarti pesannya kita taruh sini aja berarti ya oh gini aja disini kita kasih kondisi nih jinder login lagi if not empty dollar this input false jadi dia kesini else dollar login dia tetap false nanti ya enggak 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 gini aja sorry dia tetap melakukan ini cuman disininya kalau dia posisinya if not empty dollar disk input false jadi posisinya dia pas mengirim pos baru keluar nih kalau enggak ada yaudah kayak gitu ya oke kita masukkan sini nah ini kosong ya udah ya seperti di login ini kita echo sorry php echo dollar pesan nah kita coba nih ngawur misalkan admin admin salah nih apa ini nomor 9 admin model baris ke 9 user password sama data password area offset on 0 oh itu oh berarti kan ini enggak ada supaya aman kita kasih add aja disini kita kasih add nggak usah gini aja kita kasih if if not empty dollar user disini kita kasih else return false nah kayak gini aja admin admin salah ya tapi kalau bener misalkan ini sylvia sylvia 123 sylvia sylvia 123 yep dia mengarah ke index ternyata indexnya enggak ada litenosk admin index dia udah login ya berarti ya localhost litenosk index.php admin login oke berarti disini perhatikan disini harusnya itu index.php slice admin slice index nah supaya rapi perhatikan disini config masuk ke config dash url nya kita ganti localhost latihan usk underscore iwan nah sama seperti ini supaya nanti dia bisa rapi disini saya menggunakan sylvia sylvia 123 nah berarti udah udah login ya nah itu cara untuk login untuk video selanjutnya bisa kita fokuskan untuk masuk ke dashboard terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba